di kamu kamarnya ini ya diseluruhnya tidurnya selamat datang di Pila Indah pokoknya yang betah aja disini ya iya iya anak-anak suka ukur disini banyak koleksi teteh ya banyak begitu cantik ini dalamnya banyak apa nih buah buka ya buka ya banyak macem loh dibawahnya tuh cantik cantik tidurnya disini ya ini loh kamarnya ini ya makasih jauh-jauh dari apa jenepon makare makareba baji-baji baji-baji makan es pisang hijau yuk duduk dulu yuk duduk dulu kita ngobrol dulu disini ya beginilah ini disini lu anak-anak suka juga apa kumpul anaknya nanti jabodetabek banyak koleksinya ya banyak ya itulah cantik kamu belum ada koleksi belum nanti boleh untuk koleksi semuanya suka enggak ada yang enggak suka semuanya suka yang dibawa semuanya ya dari yang yang di belakang itu kayak piala-piala gitu piala kecil aku nggak ngerti cuma enak aja gitu liatnya ternyata memang banyak koleksi ini ya ada muk ya ada pin senang tadi kalau kaset sama Sidi diumpetin bukan diumpetin sih tempatnya tapi di dalam simpet di privasi ini ya kalau buat saya pribadi ya siapapun itu yang misalnya datang ke Jakarta itu semua fans nike itu seluruh Indonesia tuh saya selalu apa ya senang mereka datang ke Jakarta terus apalagi saya bisa untuk menerima mereka di rumah saya gitu kan jadi kan merasa udah seperti saudara sih udah seperti saudara gitu bagi saya buat semua anggota NAFC itu apalagi seorang Reza yang sekarang lagi viral yang udah jauh-jauh jadi dari Makassar sana ya Makassar sana ke Jakarta kebetulan juga dapat undangan dapat undangan dari apa salah satu apa stasiun televisi gitu kan nah disini Reza juga nggak punya siapa-siapa gitu kan jadi gimana ya jadi berlipat ganda gitu jadi buat-buat in India gitu kan menemani dia gitu kan yang dia nggak tahu jalan nggak tahu apa-apa gitu kan ya udah dari situ saya juga merasa apa ya bertanggung jawab bertanggung jawab lah disini apalagi keluarga Reza juga udah nyerahin ke saya selama Reza disini untuk mendampingi gitu pesan keluarga dari orang tua kedua orang tuanya juga nitip Reza mungkin udah merepotkan katanya gitu ya nggak apa-apa kalau kita kan senang aja ya apalagi menyangkut dengan nama sang idola gitu jadi itu itu suatu kebanggaan saya bisa nama Reza selama di Jakarta jadi mereka beliau menitipkan apa buat Reza selama di sini katanya gitu tolong dijaga tolong dibimbing tolong juga dianterin gitu misalnya untuk membimbing usia seperti dia juga kita nggak bisa terlalu keras juga ya harus pakai apa kata orang pendekatan dan kelembutan dan kasih sayang jadi kalaupun dia salah juga paling kita ngarahinnya oh begini-begini jadi kalau nggak bisa langsung apa tegas gitu nggak bisa gitu kan Insya Allah sih dia nurut ya kalau tadi seharian sih kita ini ya apa podcast terus juga diajak sama ibu yang dari Makassar untuk inilah shopping kebetulan Reza juga bawa bajunya juga nggak banyak ya karena mungkin dikiranya tadi sehari dua hari mungkin Reza disini bisa satu minggu pastinya terima kasihnya tuh kayak nggak cukup dengan kata-kata tapi Insya Allah Reza akan membalasnya dengan lebih semangat lagi ke depannya lebih apa ya namanya membuat Kak Emma merasa senang gitu karena terima kasih aja bagi Reza itu nggak cukup untuk Kak Emma melihat perjuangannya yang mau membimbing Reza terus sampai disini ngajak-ngajak Reza lihat koleksi teteh gitu pokoknya Reza senang banget terima kasih senang senang ya kalau buat saya kan apa ya ya dengan Reza nurut aja itu juga udah satu apa ya inilah kebanggaan ya dengan saya arahin dia juga orangnya nurut sih saya arahin saya apa ini bersikap seperti ini sama orang mungkin dia juga anaknya sih baik baik banget mungkin Reza juga belum apa belum terbiasa dengan ketemu banyak orang ya buat Kak Emma mungkin Reza udah banyak merepotkan ya makanya maaf udah ngerepotin Kak Emma apa ya pokoknya gimana ya nggak bisa ngungkapnya dengan kata-kata lagi gitu punya maaf untuk merepotkan Kak Emma apa ya namanya mungkin merasa oh ini anak ini kayak gini Reza maklum Reza udah apa ya namanya apa sih jangan lelah jangan lelah membimbing gitu iya jangan lelah membimbing Reza karena Reza baru pertama kali ke Jakarta Reza masih butuh bimbingan Kak Emma kaget juga lihat kamera-kamera iya dia sih sempat ini kekasihannya juga sih mungkin belum terbiasa ya kadang kelihatan capek saya bilang kalau capek ya di jalanan bisa tidur terima kasih juga buat support dari team NAFC terima kasih udah menerima Reza dengan baik apa ya insya Allah kedepannya Reza akan terus berkarya doakan Reza ya semoga semuanya dilancarkan Allah SWT semoga disehatkan terus dan bisa membanggakan Niki Adila Fans Club Amin Terima kasih Terima kasih Like, Comment dan Subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya Sampai jumpa 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 SERiku